Polisi telah memeriksa tujuh saksi untuk mengusut kasus mutilasi istri oleh suaminya yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dugan sementara motif pelaku memutilasi korban karena faktor ekonomi. Pores Ciamis meminta keterangan tujuh saksi dari keluarga, tetangga hingga rekan bisnis pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan dengan cara mutilasi dan seorang suami terhadap istrinya. Dugan sementara motif pembunuhan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi karena pelaku terlilit utang baik pada bank maupun perorangan. Pelaku juga kerap terdengar cekcok yang dipicu perilaku anaknya yang telah dua kali menggadaikan sepeda motor. Sudah dua kali pelaku diperiksa polisi namun keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Untuk sementara, kita belum menyimpulkan yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar? Jumlahnya besar? Jumlahnya lumayan besar di atas 100 juta.